Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membackup foto dan juga video di Google Photo Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara menghapus riwayat telpon di Telegram Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi untuk membackup foto maupun video di Google Photo itu caranya cukup mudah Teman-teman bisa ikuti cara berikut ini Jadi disini teman-teman pertama-tama kita bisa langsung buka aja Google Photonya Selanjutnya teman-teman bisa pergi ke bagian pojok kanan atas yang gambar profile Setelah itu teman-teman bisa pergi ke bagian foto settings Lalu di bagian paling atas itu ada backup and sign Teman-teman bisa langsung aktifkan saja Nah lalu teman-teman bisa pilih akun yang ingin teman-teman pakai untuk membackupnya Misalnya saya pilih yang ini Disini saya sudah membackup beberapa foto dan video ya Disitu terlihat sudah terpakai sekitar 52% Selanjutnya teman-teman disini teman-teman sudah bisa setting-setting Di paling bawahnya ini ada device folders Disini teman-teman bisa pilih ingin membackup foto-foto yang ada di mana Nah jika teman-teman ingin membackup foto-foto dan juga video di semua file Ini bisa teman-teman aktifkan semua Atau jika teman-teman ingin membackup pada file-file tertentu saja Teman-teman bisa aktifkan pada file-file tertentu saja Selanjutnya di bagian mobile data usage Disini teman-teman bisa pilih settingannya juga Untuk upload size-nya juga teman-teman bisa pilih mau yang storage saver Jadi dia kualitasnya agak menurun Atau yang dia kualitasnya itu asli original seperti itu Selanjutnya teman-teman Untuk selanjutnya teman-teman juga bisa menambahkan ruang di google foto teman-teman Dengan memberi beberapa paket yang disediakan di google fotonya ini Nah 100GB per bulan itu sekitar 26.000 ya Jadi jika teman-teman yang mungkin suka foto-foto Daripada memoriat penuh teman-teman bisa simpan di google foto ini Nah selanjutnya teman-teman disini Jika sudah kita langsung kembali Itu sudah aktif ya teman-teman untuk membackupnya Jadi nanti jika teman-teman ingin membackup Teman-teman tinggal klik pada bagian backup and sync Lalu teman-teman langsung backup foto-foto yang ingin teman-teman masukkan di dalam google foto Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara backup foto dan juga video di google foto Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang Bagaimana cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula Video yang bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa